Honda memang sudah cukup lama menduduki sebagai salah satu rajanya pabrikan otomotif yang mumpuni Bahkan semua unit produk Honda banyak yang terjual laris manis maski persaingannya sangat ketat Baru-baru ini Honda kembali lagi memberikan kabar yang mengejutkan untuk para pelanggannya Dimana industri yang satu ini akan segera meresmikan Honda ADV 160 guys Penasaran seperti apa unit kendaraan yang satu ini? Yuk cari tahu bareng-bareng Honda ADV 160 segera rilis fitur lengkap harga terjangkau Kabar kendaraan baru produksi Honda Sepertinya memang tidak kehabisan amunisia Honda ini untuk mengguncang pesaran otomotif di dunia Bahkan tidak hanya satu kendaraan saja yang dirilis di akhir tahun 2021 ini Sudah cukup banyak informasi beberapa kendaraan roda 2 yang bakal rilis Salah satunya yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak orang yaitu Honda ADV 160 CC Apa kalian sudah tahu dengan unit kendaraan baru yang satu ini? Jika kalian belum tahu maka lengkap lebih baiknya cari tahu dulu ya Siapa tahu nanti malah jadi minat untuk memilikinya Karena konon katanya nih guys banyak yang mengabarkan jika ADV 160 diusung dengan berbagai macam fitur yang sangat mumpuni di kelasnya Jadi tidak akan kalah dengan unit kendaraan lainnya dong pastinya Dengan fitur yang sangat canggih itu harganya apakah iya juga akan lebih mahal? Tentu saja tidak guys karena Honda sedang baik hati kepada kita semua Untuk bandrol kendaraan ADV 160 ini dijual dengan harga yang cukup terbilang murah dan terjangkau Kira-kira berapa ya untuk unit baru yang bikin greget ini? Jika kalian bertanya-tanya kapan rilisnya diperkirakan awal tahun 2022 Pihak PT AHM akan segera merilis dan juga meresmikan ADV 160 untuk mengaspal di jalan raya Indonesia Jadi jika kalian ingin memilikinya Tunggu sebentar lagi ya guys Tidak akan lama lagi kok Tahun 2022 sudah tinggal 2 bulan lagi Jadi kesempatan nih buat kalian nabung dulu untuk mendapatkan unitnya Semangat ya Menggendong mesin sama dengan PGA Seperti yang sudah diketahui jika Honda PGA sudah menggunakan mesin berkapasitas 160 Nah untuk unit baru yang diberi nama ADV 160 ini juga telah mengusung mesin yang sama yaitu 160 cc Mesin bertitul ESP Plus kepunyaan Honda PGA 160 tahun 2021 Logikanya bakal diteraplikasi pula pada sekutik Honda 150 cc lainnya Pemikirannya sih demikian cukup wajar ya Melihat perlakuan mereka terhadap Honda Beat dan juga Honda Scoopy yang kini menggunakan mesin Honda Genial sebagai basis utamanya Dengan begitu juga besar kemungkinan jika probabilitas Honda Vario 150 Mendapatkan jantung mekanis serupa dari Honda PCX 160 Sampai saat ini memang belum ada indikasi langsung terutama dari pihak PT AHM untuk melahirkan Honda ADV 160 2022 Namun bukan berarti hal itu menghalangi kita dalam mengetahui sisi menariknya Pas kabar mesin 160 cc ya sahabat Nomor 4 Muncul dengan performa yang baru Pada dasarnya Honda memang sudah tidak perlu diragukan lagi Karena dalam beberapa unit kendaraan yang ia produksi memberikan kenyamanan bagi para pemiliknya Terutama ketika dipakai di jalan raya guys Tak heran jika semua unit kendaraannya banyak diburu oleh semua orang Mereka sampai kehabisan unitnya Kayak jual kacang goreng saja nih AHM Seperti yang kita ketahui ya guys Jika Honda ADV 150 memiliki catatan output sebesar 14,5 PS 8500 RPM dan 13,8 Nm pada putaran 6500 RPM Dengan menggunakan mesin berkapasitas baru yaitu 160 cc nantinya Jelas dong jika performanya dari sekutik bertampang tualang Bakal terkerek naik ya Bukan saja dilihat dari sisi kubikasinya guys Toh memang perancang diameter dan juga langkah piston maupun kompresinya dipatok sama Yaitu dengan kisaran 60 x 55 Burn x stroke Dan 12 banding 1 Yang dimana memiliki arti yang sangat masuk akal Jika catatan Honda ADV 160 2022 ini seperti halnya Honda PCX 160 guys Nomor 3 Memiliki bagasi yang lebih luas Kelebihan lainnya yang terlihat jelas dari unit ADV 160 ini yaitu memiliki bagasi yang lebih luas Untuk diketahuinya pula Pengembangan terhadap Honda PCX 160 2021 juga terjadi pada sektor lainnya Pada ancang bangun misalnya guys Desain rangka PCX mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan PCX 150 yang lebih dulu rilis Hal ini pun nyatanya berdampak dengan membasarnya ruang bagasi dan juga ruang tangki bensin pada unit kendaraannya Bagasi PCX 160 2021 sudah memiliki ukuran yang kapasitasnya 30 liter Sementara untuk tangki bensinnya yaitu 8,1 liter Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Daya tampung tersebut tentu saja meningkat dari kepunyaan Honda PCX 150 yang bermuatan masing-masing 28 liter dan juga 8 liter saja Serupa dengan PCX ini ADV juga telah melakukan perubahan yang demikian Hal itu bisa juga kalian temukan volume bagasi untuk ADV 160 Jika Honda ADV 160 2022 mendapatkan sasis baru Bakal sama juga dengan kapabilitasnya menampung barang dan juga bensin seperti halnya PCX 160 Fitur diperbarui dengan lebih canggih Jika memiliki keinginan untuk membeli kendaraan Maka tentu saja banyak orang yang melihat dari segi fitur yang digunakan oleh unit tersebut Ketersediaan HSTC Honda Selectable Torque View Control Mestinya menjadi salah satu penawaran menarik bagi Honda ADV 160 2022 Seperti yang kita ketahui sebelumnya Jika pengontrol traksi otomatis juga sudah bisa kita temui di unit PCX 160 saat ini Dengan adanya HSTC itu pada Honda ADV 160 2022 Risiko pengendara mengalami slip roda bagian belakang dapat diminimalisir Sama halnya dengan PCX 160 Perangkat elektronik ini juga hanya akan ditemui pada varian atas Yaitu Honda ADV 160 2022 LBS Menjadi sekutik medium yang paling mahal Benarkah mahal? Bukannya harga ADV 160 2022 ini dibanderol dengan harga yang terjangkau guys Eits, sebentar dulu ya guys, jangan salah paham Kita simak bareng-bareng ya Kandati Honda PCX 160 2021 sudah muncul Harga Honda ADV 160 2021 masih tetap mahal loh ya Dengan mesin berkapasitas 150 cc saja Honda ADV 150 dijual dengan harga kisaran 35 juta hingga 38 juta rupiah Mendingkan dengan Honda PCX 160 yang saat ini hanya dibanderol dengan harga 30 sampai 34 jutaan saja Tentu saja selisih harganya itu bakal bertambah Jika Honda ADV 150 sudah menggendong mesin Honda PCX 160 dong Yang dimana artinya Honda ADV 160 2022 ini tetap akan didual dengan mahal Yang penasaran dengan harganya? Coba deh kalian mengacap padal yang mesin 150 cc dulu ya guys Karena untuk 160 belum dipublikasikan loh Terima kasih telah menonton!